5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Pada video kali ini, saya akan menghadirkan partai antara Stockfish vs AlphaZero Dua biji mesin catur, yang cukup mumpuni, yang diciptakan oleh manusia Pertarungan ini terjadi pada tanggal 18 Januari 2018, di London, Inggris Tanpa banyak memikirkan underwear yang belum dicuci, langsung saja kita gelar papan catur Yoah Betotmang Stockfish berada pada posisi putih Sedangkan AlphaZero berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi, di kolong ranjak Stockfish memainkan pembukaan pion menteri Dibalas pertahanan Belanda oleh AlphaZero Kuda F3 Kuda F6 Lalu pion G3 Pion G6 Gajah putih Vian Seto Gajah hitam mengikuti Disusul kedua belah pihak saling mengamankan Raja Stockfish C4 AlphaZero D6 Kuda C3 Pion C6 Dan kita berada dalam pertahanan Belanda Leningrat, jalur utama, variasi warsawa Stockfish selanjut, benteng B1 Dibalas A5 Menteri B3, membayangi Raja Kuda A6 Benteng D1 Pion H6 Gajah keluar kandang Benteng B8, memata-matai menteri Benteng C1 Gajah D7 Pion C5 Open scat Raja menghindar ke H7 Kuda putih jamping ke A4 Kuda hitam jamping ke C7 Gajah incar pion Gajah serang menteri Menteri mundur ke C2 Kuda jamping ke D5 Membuka keran perlindungan pada bocah ingusan Pion B3 Benteng A8 Gajah mundur ke E1 Menteri bergeser ke E8 Pion E3 Pion G5 Kuda D2 Berencana menyusup ke sayap menteri Menteri piknik ke H5 Memata-matai pertahanan Raja lawan Gajah mengusir Pion mengusir balik Gajah mundur Raja mundur Kuda serang A5 bersama gajah Alpaziro membiarkan serangan pada pionnya Dia lebih memilih melempatkan kuda ke E4 Sebuah langkah licik dari Alpaziro Kita lihat Apa yang akan terjadi Jika Stokfis memukul pion beracun Yang dibiarkan oleh Alpaziro Mesin catur telah membuat analisanya Kuda makan pion Benteng makan balik Gajah membalas Kuda pukul F2 Raja pukul balik Menteri skak Raja E1 Menteri skak Raja D2 Menteri mengejar Skak Raja balik ke tempat asal Gajah F6 Benteng serang menteri Gajah skak Raja D1 Menteri skak Raja D2 Gajah skak Benteng menghalangi Gajah makan benteng Skak Raja D3 Kuda skak Raja C3 Gajah makan benteng Menteri mengajak peraduan Menteri menolak Lalu skak Gajah menghalangi Kuda makan Menteri makan Gajah skak Raja kabur Menteri tewas Dan hitam pun Sudah dipastikan akan menang Kita kembali ke permainan sesungguhnya Oleh karena itu Stockfish tak mau termakan jebakan Batman Yang dipasang Alpaziro Stockfish lebih memilih mendorong pion ke H4 Alpaziro mempunyai rencana lain Dia menjampingkan kuda ke G5 Sebuah taktik pengorbanan yang cantik Pion pukul kuda Pion pukul balik Pion F3 Sebuah langkah blunder dari Stockfish Pion makan pion Mengancam gajah Gajah mundur ke F1 Pion F4 Benteng D2 Berencana akan mengusir menteri Pion makan Kuda makan Kuda makan balik Benteng serang menteri Gajah menghalangi Sebuah langkah brilian dari Alpaziro Benteng makan Menteri makan Gajah membalas Kuda hajar menteri Benteng hajar balik Lalu gajah skak Gajah membela Gajah makan skak Raja maka Raja G7 Kuda serang benteng Benteng D8 Benteng C3 Membidik F3 Benteng ancam gajah Gajah kabur ke E6 Benteng mengejar Benteng membela Benteng F8 Kuda D7 Meneror benteng Kemudian benteng skak Raja mundur Benteng serang benteng Sebuah taktik penyederhanaan permainan dari Alpaziro Benteng makan Pion makan Skak Raja makan balik Alpaziro menggeser benteng ke H8 Hendak menyerang Raja Mengincar pion A2 Raja menghindar Lalu benteng serang gajah Gajah kabur ke G4 Pion melewati pion Kuda E5 Pion E6 Kuda balik lagi Sebuah langkah linglum dari Stockfish Langkah yang lebih baik adalah Raja ke D4 Raja F7 Raja E3 Benteng H1 Gajah memburu Benteng skak Raja balik menyerang Benteng A1 membidik A2 Gajah mundur ke D1 Raja serang kuda Kuda mengelak ke E5 Raja mengejar Kuda serang balik Skak Raja terus memepet Kuda menyerang lagi Skak Raja E4 Kuda F7 Membidik G5 Pion maju Kuda skak Raja D4 Menyerang C5 Pion A4 Benteng skak Raja menghindar Raja makan Kuda makan Skak Raja B6 Mendesak kuda Kuda D8 Mengincar E6 Dibalas benteng G2 Kuda makan Benteng makan Raja pepet benteng Benteng menghindar ke C3 Gajah makan Benteng makan Gajah serang benteng Benteng B4 Raja F3 Benteng serang kuda Pada langkah ini Stockfish mengibarkan bendera kuning Itu artinya Dia sudah mengakui kekalahannya dari Alphazero Karena sudah tak ada kesempatan lagi Untuk memenangi pertarungan Mari kita simak analisa yang sudah disiapkan oleh mesin catur Jika permainan dilanjutkan akan seperti ini Kuda F8 Raja C5 Kuda skak Raja D6 Kuda B6 Benteng serang gajah Gajah C2 Benteng serang kuda Kuda skak Raja D7 Gajah skak Raja C7 Raja E2 Benteng makan pion Raja D2 Benteng C4 Kuda E7 Pion maju Gajah C2 Pion melaju Gajah serang benteng Benteng serang kuda Kuda F5 Benteng serang lagi Kuda E7 Benteng skak Raja menghindar Bocahingusan terus melaju Gajah terpaksa makan Jika tidak Bocahingusan akan naik jabatan Benteng membalas Pada langkah ini Sudah bisa dipastikan hitam akan menang Karena putih sudah kalah kualitas Demikianlah akhir dari sebuah pertarungan dua chess engine Yang sangat seru ini Berakhir dengan menyerahnya Stockfish Pada Alpazero di langkah ke-65 Sampai jumpa pada partai catur seru lainnya Klik tombol like jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka Cobalah untuk menyukai Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci Akhir kata I'm gonna miss you Bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!